Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kembali Allah SWT pertemukan kita Dalam suasana yang sangat indah Dalam suasana yang sangat menyenangkan Mudah-mudahan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun Antum Antunna Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwat Yang setia mengikuti acara ini Kami ucapkan Jazakumullahu khairan Wabarakatuhkikum jami'an Pada pertemuan yang lalu Sudah kita sampaikan ya Terkait dengan Yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Itamiyata Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasiatan Iaitu Beliau Terkait dengan Ilmu ya Bahwa Allah SWT mengatakan Wahwa bi kulli syai'in alim Dan Allah SWT itu Dengan segala sesuatu itu Maha mengetahui Segala sesuatu Allah tahu Semuanya Semuanya Allah SWT tahu Perkara apapun itu Allah SWT paling alim Ya Allah SWT maha mengetahui Segala sesuatu Tentu dalil-dalil yang lain Yang mengatakan Yang mendukung Ya Semua ini Banyak sekali ya Banyak sekali Terkait dengan masalah itu Dan terakhir Sudah kita sampaikan bahwa Perkataan Allah SWT yang menguatkan Ya Apa yang disampaikan sebelumnya Bahasanya Allah SWT maha Maha alim Yang maha mengetahui Segala sesuatunya Dan ditambahkan lagi Oleh syekhul islam Ibn Taymiyah Ditambahkan dengan ayat Yang berikutnya Dan bertakwal Dan bertakwakallah Kalian Dan bertakwakallah Kalian kepada Zat yang maha hidup Yang tidak pernah mati Layamud Gitu kan Ini 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 sudah kita Sampaikan pada pertemuan yang lalu Sebenarnya Tapi kita ingin Muroja'ah lagi ya Sedikit Bahwa Allah SWT Ya Kita Diwajibkan untuk bertawakal Kepada zat yang maha hidup Siapa yang maha hidup Siapa lagi Kalau bukan Allah SWT Kalau kita ini Pasti semua akan kita Merasakan yang namanya Kematian Kata Allah SWT Kata Allah SWT Kulu nafsin Da'iqatul mawts Ya Dan kebaikan Para orang mengatakan Dengan kemiskinan Dengan kemiskinan dan kekayaan Dan kepada kamilah Kalian akan Dikembalikan Intinya bahwa Setiap yang ini Pasti akan Akan merasakan Kematian Berbeda dengan Allah SWT Yang dia maha hidup Yang tidak pernah Yang tidak pernah Akan sirna Dan tidak akan Pernah mati Maka kita Diperintahkan Untuk bertawakal Tawakal disini Tafuyudu ilaihi Makna Tawakal itu Menyerahkan Segala perkara kita Kepada Allah SWT Pada pertemuan yang lalu Sudah kita sampaikan Bahwa tawakal itu Minimal ada tiga Apa ya Tiga ketentuannya Ataupun tiga Tiga faktor Yang harus terpenuhi Gitu kira-kira Dalam kita bertawakal Kepada Allah SWT Pertama Disebut dengan Siddiq Sidiq Jujurnya kita Di dalam Bersandar kepada Allah Dalam berpegang Kepada Allah Memang kita jujur Tidak hanya Klaim Tidak hanya perkataan Jadi memang Kalau orang yang Memang jujur Dia Bersandar kepada Allah Maka dia tidak akan Minta kecuali kepada Allah Maka dia tidak akan Minta tolong Kecuali hanya kepada Allah Dan tidak dia berharap Kecuali hanya kepada Allah Dan dia tidak takut Kecuali hanya kepada Allah Dan dia berpegang Teguh kepada Allah Bersandar kepada Allah Dalam perkara Ingin Mendapatkan Manfaat Dan untuk Menolak Menolak bahaya Semuanya diserahkan Kepada Allah SWT Itu pertama Jadi Siddiq Jujurnya dia bersandar Jujurnya dia bersandar kepada Allah Yang kedua Faktor yang harus terpenuhi Dalam tawakkal itu Adalah disebut dengan As-thiqah As-thiqah itu Percaya Keyakinan yang kuat kepada Allah Jadi bersandar Yang memang Tidak hanya sekedar bersandar Ya Memang Siqah Percaya Gitu Syarat yang ketiga Ataupun faktor yang ketiga Harus terpenuhi Adalah Akhdul asbab Mengambil sebab Yang diidinkan Yang dibolehkan Nah itu Jadi Tiga ya Dalam kita bertawakkal Kepada Allah Sudah kita sampaikan Pada pertemuan yang lalu Bahwa Siddiq Jujurnya kita dalam bersandar Kepada Allah Yang kedua adalah As-thiqah Billah Kita yakin dengan Allah Ya Yang ketiga adalah Akhdul asbab Al-mubah Mengambil sebab Yang dibolehkan Bagi seorang Ya Jadi memang Tawakkal ini Tidak Tidak dimaknai Sebagai tindakan nekat Tidak ya Jadi jangan Jangan dianggap Orang yang nekat itu Orang tawakkal Justru itu Adalah orang yang Orang yang kurang tawakalnya Karena orang tawakkal itu Safety-nya bagus Gitu ya Orang yang bertawakkal Kepada Allah Memang semua usaha Sudah dia lakukan Gitu Ya itulah namanya Bentuk ketawakkalan dia Itu merupakan bentuk Daripada penyempurnaan Tawakkal dia Kepada Allah Orang yang punya ternak Udah diikat Ya udah dikandangkan Udah dipagar Udah di apa Hilang juga Ya udahlah Qadarullah Masya'afa'al Kenapa Semua usaha Sudah dilakukan Bertawakkal kepada Allah Ya Dan dia percaya Kepada Allah Tapi ya Namanya sudah Ditakdirkan Hilang bagaimana Boleh buat Tapi kita tidak akan Menyesal Kenapa Karena usaha kita Udah maksimal Ya Banyak orang Menyesal Kenapa kadang-kadang Kadang-kadang itu Kebanyakannya adalah Karena memang usaha dia Tidak maksimal Waktu itu Kenapa ya Coba aku dulu Padahal penyesalan ini Tidak dibenarkan Dalam Islam Maka cukup kita katakan Qadarullah Masya'afa'al Intinya bahwa Tawakkal yang benar itu Tidak hanya sebatas kita Menyantarkan diri kepada Allah Tidak Tidak hanya kita percaya Kepada Allah Tidak Tapi juga harus Mengambil sebab Itu dia Ikhwati fillah A'azani Allah Wa'iyakum Jamian Taib Kemudian kita lanjutkan Ikhwati fillah A'azani Allah Wa'iyakum Jamian Terkait dengan Apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammadul Salim Uthaymin Rahimahullah Untuk melengkapi Syarah beliau Yang terkait dengan Watawakkal tadi Yang artinya Tafwidu ilaihi Iaitu menyerahkan Semua perkara Kepada Allah Kemudian beliau Melanjutkan Fama'lam ya'atamin Alallah Wa'atamada'ala Kuwatihi Baka barang siapa Yang tidak Bersandar kepada Allah Wa'atamada'ala Kuwatihi Bahkan dia bersandar Terhadap kekuatannya sendiri Dia tidak peduli Dengan Allah Dia hanya mengandalkan Kekuatannya Kecerlasannya Kehebatannya Fa'innahu yukhdal Maka orang seperti ini Akan dihinakan Akan dihinakan Jadi orang yang merasa Dirinya hebat Melupakan Allah Wa'atamada'ala Apakah dia akan Dimuliakan Justru tidak Justru sebaliknya Yukhdalu Akan dihinakan Akan direndahkan Akan di 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 Apa namanya ini Dihancurkan Jadi kita Secernas apapun kita Kecerlasan itu Juga milih Allah Allah yang ngasih ke kita Apa yang mau kita Sombongkan Makanya kalau orang-orang Mataqwa itu Tidak pernah dia Tidak pernah jumawa Tidak pernah sombong Kenapa? Karena dia tahu Semuanya adalah Pemberian Allah Satu yang kedua Dia bisa begitu Karena Allah Memberikan kekuatan Kepadanya Dan tidak pernah Dia mengandalkan Kekuatannya Maka orang-orang Seperti ini Orang-orang yang Akan berhasil Betul-betul dia Menyandarkan semuanya Kepada Allah Memang dia punya Kekuatan Tapi dia tahu Dan sadar betul Bahwa Kekuatannya Tidak akan ada Manfaatnya Ketika Allah Tidak Tidak menghendakinya Jadi kalau orang yang Tidak bertawakal kepada Allah Tidak bersandar kepada Allah Justru dia bersandar Atau berpegang Kepada kekuatannya Kecerlasannya Kehebatannya Maka orang itu Akan dihinakan Dan dalil hal itu Bisa kita lihat Apa yang terjadi Kepada para sahabat Bersama mereka yang tercinta Yaitu Nabi kita Muhammad S.A.W Di ghoswati hunain Di peperangan hunain Allahu Azza wa Jalla Berkata Allahu Azza wa Jalla Laqada Nasarakum Allahu Pi mawatina Kathirati Wa yawma Hunain Sungguh Allahu Azza wa Jalla Telah menolong kalian Di banyak tempat Dan termasuk Pada hari Hunain Ya Kenapa rupanya Pada hari Hunain itu If a'jabatskum Kataratukum Ketika kalian Kagum Ketika kalian Ujub Dengan banyaknya Jumlah kalian Hai sukalu Para sahabat Ngatakan Waktu itu Sebagiannya Kita tidak akan Pernah kalah Ya Dari jumlah Yang sedikit Ya lawan kita Kayak kecil ya Sedikit jumlahnya Juga enggak Istilah kata orang Kita kencingi aja Semuanya nih Udah Udah Tenggelam mereka Gitu kan Karena sedikitnya Jumlah mereka Dan banyaknya Jumlah kita Mereka bangga Dengan jumlah Mereka banyak Apa yang terjadi Maka tidak memberikan Manfaat Maka tidak memberi Manfaat Sesuatu Apapun Kepada kalian Jumlah yang banyak Tadi Setiap memberi Manfaat Apapun Kepada kalian Dan sempitlah Kepada kalian Bumi itu Dengan Apa namanya Dengan Luasnya bumi pun Merasa sempit Dan bumi yang luas ini pun Kalian rasanya sempit Kemudian kalian Lari Tunggang langgang Dan begitu Di awal peperangan itu Mereka hampir kalah Gitu ya Apa yang terjadi Kemudian Allah Menurunkan Menurunkan Sakina tahu Ketentramannya Ala rasulihi Kepada rasulnya Wa alal mu'minin Dan kepada orang-orang Beriman Wa anzala junudan Lam tarauha Dan Allah menurunkan Tentara-tentara Yang tidak kelelihan Wa azabal ladhina kafaru Dan Allah mengadab Orang-orang kafir Wadhalika jaza'ul kafirin Itulah Balasan bagi orang-orang Kafir Jadi Tawakal kepada Allah Tidak boleh ada Disusupi Dan diselipi oleh Tidak boleh ada Disusupi Dan diselipkan Disitu Rasa ta'jub Rasa ujub Rasa ujub terhadap Diri sendiri Oke Dia cerdas Dia pintar Gitu kan Tapi kalau Allah Hinakan dia Bisa saja Ketika dia Mengandalkan Kecerasannya Mengandalkan Kehebatannya Ketika dia mungkin Di depan Manusia Lagi berbicara Bisa saja Allah cabut Kepintarannya Akhirnya dia Tidak bisa meneruskan Lagi pembicaraannya Satu Bisa saja Allah cabut Nikmat Suara Sehingga dia Tidak bisa bersuara Allah Rusak satu Sarapnya Jadi apa dia Tidak ada apa-apa lagi Jadi orang yang Hina dina Gitu kan Makanya ikhwan Dan akhwat Para pemirsa Salam TV Rahiman Allah Ta'ala Waiyakum jamiyan Secerdas apapun kita Sehebat apapun kita Seluas apapun Pergauluan kita Jangan pernah kita Melupakan Allah Dan jangan pernah kita Mengandalkan itu semuanya Dan itu Tidak ada artinya Di hadapan Allah Tidak ada manfaatnya Di hadapan Allah Tidak ada itu Makanya Kita mendidik diri kita Berusaha Dan kita minta tolong Kepada Allah Agar tidak Pernah kita ini Timbur rasa ujub kita Bangga diri kita Dengan kehebatan kita Dengan Alakoh kita Hubungan kita Yang luas Deking-deking kita Semuanya Itu tidak ada artinya Di hadapan Allah Wajib Makanya ikhwan Dan akhwat Mari sama-sama kita Untuk selalu periksa Diri kita ini Dalam segala perkara Apakah kita Ketika mendapatkan Satu jabatan Kah umpamanya Atau satu pekerjaan Kah umpamanya Bahkan diuji dengan Kekayaan Kemiskinan Ini semuanya kita harus Perhatikan dengan baik Perhatikan dengan baik Apalagi yang kita Agak menonjol Dalam beberapa Hal Kita retorikanya bagus Masya Allah Hubungannya banyak sekali Dengan orang-orang yang Hebat Ini diperhatikan Selama ini kita Mengandalkan apakah Mengandalkan kecerdasankah Mengandalkan ini Apakah kita Lupa dengan Allah Ini yang perlu kita Perhatikan Kita rehat dulu Nanti kita lanjutkan lagi Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim Al-Fatihah 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 Barang siapa yang Bertawakkal kepada Allah Tetapi dia Tidak mengambil sebab Yang Allah Izinkan padanya Maka itu Bukan orang yang Jujur Jadi kita katakan Tadi kan ada Tiga itu Ada tiga Faktor yang Terpenuhi dalam Bertawakkal kepada Allah Pertama Benarnya kita Bersantar kepada Allah Yang kedua Siqah Yakin kita Tidak ada keraguan Di dalamnya Yang ketiga Adalah kita Mengambil sebab Maka barang siapa Yang bertawakkal Katanya Tawakkal kepada Allah Tetapi Tapi dia Tidak mengambil sebab Yang Allah Izinkan pada Pada hal tersebut Contoh apa Umpamanya kita Kita ingin Apa namanya Punya anak Tentu kita Bertawakkal kepada Allah Kita serahkan Semuanya Perkaranya kepada Allah Tapi kita Tidak mau nikah Tidak mau Berusaha Mencari jodoh Umpamanya Maka ini bukan Tawakkal yang benar Orang bertawakkal Yang benar itu Justru melengkapinya Ya Dengan cara Mencari pasangan Umpamanya Atau orang yang Mendapatkan Uang lah Mendapatkan Harta gitu Tapi tidak mau Usaha Tidak mau Ini sama aja Ini namanya Omong kosong Jadi namanya Ghurus sadiqin Ini orangnya Tidak jujur Pada kekatnya Bal Inna adamal fi'lil asbab Safahun fil aqli Wa naqsun fid din Bahkan Ketidak Ya Ketidak mengambilan Bahkan Tidak mengambilnya Ya Sebab Ya Bahkan Apa namanya ini Ketiadaan Seseorang itu Mengambil sebab Itu Safahun Itu merupakan Kebodohan Dalam akal Jadi ada Kebodohan gitu Dalam akalnya itu Wa naqsun fid din Dan kekurangan Dalam perkara agama Iya Orang ingin masuk surga Usaha dong Apa usahanya Ya taat kepada Allah Ya modal taat harus taat Harus belajar Tepak kupit ini ya Kalau orang ingin Masuk surga Tapi usaha juga Enggak dilakukan Solat juga Enggak Ya Puasa enggak Zakat enggak Haji enggak Sodakoh enggak Dan seterusnya Tapi juga Dia inginkan surga Apa-apa Ini Safahun Ini ada kebodohan Ada Ada kedunguan Gitu Dalam perkara akal Ada kedunguan Dalam akalnya Wa naqsun fid din Dan ini juga kurang Dalam perkara agama Karena agama Memerintahkan kita Ketika kita bertawakal Kepada Allah Bukan berarti kita diam Tidak Justru Melengkapi Tawakal kita itu Memang harus dilakukan Usaha Li'anahu ta'nun wabihun Fi hikmatillah Karena itu Sesungguhnya Celaan yang nyata Dalam hikmah Allah Iya Itu celaan yang nyata Jadi kalau orang Yang bertawakal Yang sesungguhnya itu Bukan berarti Dia meninggalkan Sebab Enggak Ini keliru Yang benar bertawakal Itu kita lengkapi Dengan usaha kita Meskipun usaha kita itu Kecil Allah akan bantu Allah akan mudahkan Allah akan Berikan kita Yang besar Umpamanya Musa alaih salam Musa alaih salam Bukankah Allah Mampu saja Untuk mengatakan kepada laut Terbelahlah engkau Maka laut akan terbelah Tapi apa kata Allah Masa alaih salam Idrib bi'asaka Pukulkan dengan tongkat Tetap ada usaha Meskipun mungkin Usaha yang kita lihat itu Enggak sebanding ya Dengan Laut yang terbelah Tapi itu kan Ingin Allah Ajarkan kepada kita Bahwa Harus ada usaha Meskipun itu Di hadapan manusia Usaha yang kecil Usaha yang Jauh dari hasil Gitu kan Tapi Kalau Allah sudah mengendaki Tinggalkun payakun saja Nah gitu ya Jadi Maksud saya bahwa Ketika kita Tidak mengambil sebab Itu ada Kedungguan dalam akal Dan juga kekurangan Dalam perkara Perkara agama Dan itu juga Menjadi Selatan yang nyata Dalam hikmah Allah Jadi Dalam hikmah Allah Semua itu Harus ada Sebab dan Musababnya Gitu kan Secara umum demikian Ya bisa saja Allah Menjadikan suatu Tanpa sebab Bisa saya Tapi kan Yang Yang menjadi Sunnatullah itu kan Segala sesuatu itu Ada Ada sebabnya Demikian Ikhwatifillah Azaniallahu ta'ala Wa iyakum jamian Watawakkalu Ya Watawakkul Atau watawakkal ya Watawakkulu Alallah Huwa syatruddin Dan bertawakkal Kepada Allah itu Ya Tawakkul Alallah Ta'ala Wasyatruddin Bertawakkal Kepada Allah itu Adalah Setengah agama Allahu akbar Kama Kala ta'ala Sebagaimana Allah Azul Berfirman Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Hanya Kepadamu Ya Allah Kami beribadah Dan hanya Kepadamu Pula Kami meminta Tolong Dalam surah Al-Fatihah Ayat yang kelima Dan Istianatu Billah Meminta Tolong Kepada Allah Itu adalah Hasil Atau buah Daripada Tawakkul Ini kan Udah kita Sampaikan tadi Kalau orang yang Jujur Dalam bertawakkal Kepada Allah Maka dia tidak akan Minta kecuali kepada Allah Maka dia tidak akan Berharap kecuali hanya Kepada Allah Maka dia tidak akan Takut kecuali hanya Kepada Allah Kan itu Itu merupakan Apa ya Makna yang sudah Include Atau yang sudah Masuk dalam makna Tawakkul Jadi Jadi kalau orang yang Istianatu Orang yang meminta Tolong kepada Allah Berarti dia itu Merupakan buah Daripada Tawakkalnya Makanya kita Tawakkul ini penting Sekali Untuk menjaga Kemurnian Tawheed kita Kepada Allah Minta semuanya Kepada Allah Kemudian dalam Surah yang lain Hud Ayat 123 Allah Maksud Mengatakan Beribadahlah Engkau Kepada Allah Dan bertawakkallah Engkau Kepadanya Darah surah Ayat 123 Jadi Disini Allah Maksud Mengatakan Ibadah Dan Tawakkul Ibadah Dan Tawakkul Kenapa Apa Relevansinya Ini Ibadah Dan Tawakkul Disini Relevansinya Bahwa Kita beribadah Kepada Allah Dalam Rangka Untuk Menyempurnakan Ibadah Kita itu Kita pun Bertawakkul Kepada Allah Kenapa Karena Tawakkul Itu Bagian Daripada Ibadah Demikian Jadi Iyakan Abudu Yakan Astain Al-Istianatu Billah Itu Buah Daripada Tawakkul Kenapa Karena Katanya Ibadahnya Kepada Allah Kalau Antum Ibadah Kepada Allah Maka Tawakkul Antum Pun Harus Kepada Allah Demikian Fa Abuduhu Wattawakkul Alih Dalam Surah Ayat 123 Ini Maka Beribadahlah Engkau Hanya Kepada Allah Dan Bertawakkul Pun Hanya Kepada Allah Jadi Mestinya Orang Yang Beribadah Itu Seiring Dan Seirema Dengan Tawakkul Dia Beribadah Kepada Allah Tawakkul Pun Harus Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karena Itu Sesungguhnya Orang-orang Bertawakkul Kepada Selain Allah Maka Tidak Sunyi Darinya Tiga Macam Artinya Tidak Lepas Darinya Tiga Bagian Jadi Orang-orang Bertawakkul Kepada Selain Allah Ini Bisa Kita Lihat Dari Tiga Sisi Layaklu Tidak Pernah Kosong Tidak Pernah Sepi Dari Tiga Keadaan Ini Orang-orang Bertawakkul Kepada Selain Allah Kita Lihat Awalan Yang Pertama Bahwa Seseorang Itu Bertawakkul Seperti Bahwa Seorang Itu Bertawakkul Tawakkul Yang Dia Itu Penyandaran Wataabudin Dan Peribadatan Jadi Tawakkul Tawakkul Yang Memang Akhirnya Apa ya Akhirnya Dia Berpegang Teguh Kepada Atau Bersandar Kepada Yang Ditawakkalinya Itu Dan Dia Akhirnya Beribadah Maka Bagaimana Pahadah Syirkun Akbar Maka Ini Syirik Besar Jadi Ketika Orang Itu Kita Sampaikan Di awal Tadi Judulnya Berorang Yang Bertawakkul Kepada Selain Allah Maka Tidak Tidak Lepas Dari Tiga Keadaan Pertama Dia Bertawakkul Tawakkul Yang Sifatnya Iktimad Yaitu Bersandar Diri Iktimad Menyandarkan Diri Wataabud Dan Beribadah Pahadah Syirkun Akbar Maka Ini Adalah Syirik Besar Seperti Apa Seperti Orang Meyakini Bahwa Yang Ditawakalinya Itu Dialah Yang Akan Memberikan Semua Kebaikan Kepadanya Dan Menolak Darinya Semua Keburukan Nah Itu Ini Tawakkul Yang Seperti Sifatnya Syirku Akbar Jadi Ini Bukan Kepada Allah Bertawakalnya Bukan Kepada Allah Kepada Selain Allah Kita Katakan Tadi Jadi Dia Berintikat Dalam Hatinya Bahwa Yang Ditawakalinya Itu Siapapun Ditawakalinya Apakah Manusia Apakah Jin Apakah Kuburan Apa Itu Dialah Yang Dia Yang Memberikan Kepadanya Semua Kebaikan Dan Menolak Darinya Semua Keburukan Maka Seseorang Itu Menyerahkan Urusannya Ilaihi Kepada Yang Ditawakalinya Tadi Tafwid Kamilan Penyerahan Yang Sempurna Pijal Dalam Memperoleh Manfaat Dan Menolak Kemudaratan Diiringi Juga Dengan Dengan Khusyah Rasa Takut Dan Pengharapan Dan Tidak 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 Yang Hidup Atau Yang Sudah Mati Karena Ini Sesungguhnya Penyerahan Dan Penyerahan Itu Tidak Boleh Kecuali Hanya Kepada Allah Jadi Kalau Orang Yang bertawakkal Seperti Ini Bentuknya Kepada Makhluk Dia Lakukan Jadi Tadi Katakan Dia Beri Keyakinan Bahwa Yang Ditawakalinya Itu Bisa Beri Manfaat Dan Mudarat Maka Dan Diiringi Lagi Dengan Khosyah War Raja Takut Dan Mengharap Maka Yang Seperti Ini Tidak Boleh Kecuali Hanya Kepada Allah Kalau Dia Lakukan Ini Kepada Selain Allah Maka Ini Syirik Besar Syirik Besar Konsekuensinya Ada Tiga Pertama Mengeluarkan Seorang Itu Dari Islam Yang Kedua Menghancurkan Semua Amal Ibadah Yang Yang Ketiga Adalah Apa Yang Ketiga Adalah Jika Dia Meninggal Sebelum Taubat Maka Dia Akan Kekal Selama Lamanya Dalam Api Api Neraka Jadi Orang Yang Bertawakal Kepada Selain Allah Kita Lihat Kalau Tawakalnya Itu Sifatnya Iktimat Penyandaran Diri Dan Ibadah Maka Ini Syirik Besar Ini Syiriku Syiriku Akbar Yang Kedua Bentuk Yang Kedua Ini Dia Bertawakal Kepada Selain Allah Kepada Makhluk Kalau Tawakalnya Bersifat Penyandaran Dan Ibadah Maka Ini Syiriku Akbar Tidak Boleh Yang Kedua Yang Kedua Orang Yang Bertawakal Kepada Selain Allah Dengan Sesuatu Dari Penyandaran Tapi Dia beriman Bahwa Penyandaran Itu Hanya Sebab Saja Dan Semua Perkara Itu Kepada Allah Seperti Apa Kata Seperti Tawakalnya Kebanyakan Dari Manusia Terhadap Apa Terhadap Al-Muluk Raja-Raja Dan Pemimpin Dalam Mendapatkan Kehidupan Mereka Ini Merupakan Bentuk Daripada Syirik Kecil Jadi Kalau Orang Bertawakal Kepada Selain Allah Ada Iktimatnya Ada Penyandarannya Tapi Meskipun Dia Beriman Bahwasannya Penyandaran Itu Hanya Sebagai Sebab Saja Dan Segala Perkara Itu Hanya Kepada Allah Seperti Tawakalnya Kebanyakan Manusia Kepada Para Raja Kepada Para Pemimpin Dalam Mendapatkan Kehidupan Mereka Banyak Yang Orang Yang Ngemis Banyak Yang Cari Muka Kira-kira Di Hadapan Pemimpin Di Hadapan Raja Raja Dalam Rangka Untuk Mendapatkan Mungkin Perkara Duniawi Maka Ini Adalah Syirik Kecil Jadi Kita Murnikan Penyerahan Diri Kita Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Apa Namanya Ini Tidak Boleh Ada Iktimatnya Iktimat Kita Hanya Kepada Allah Berpegang Kita Menyandarkan Kita Itu Tidak Boleh Kecuali Hanya Kepada Allah Apakah Kita Dilarang Mengambil Sebab Enggak Justru Diperintahkan Kalau Disini Tadi Kan Dikatakan Ada Iktimatnya Dia Tawakal Allah Gairillah Bishayim Dali Iktimat Dengan Suatu Dari Iktimat Yaitu Penyandaran Lakin Tihi Iman Masih Ada Iman Bahwa Itu Hanya Sebagai Sebab Saja Ya Yang Disandarkan Itu Sebagai Sebab Saja Seperti Raja Mersandar Kepada Raja Kepada Muluk Ini Termasuk Bagian Dari Syihri Asgor Jadi Ini Berbahaya Sebenarnya Bagaimana Bisa Bahayanya Ini Tadi Bertawakal Kepada Selain Allah Tapi Ada Intimatnya Meskipun Dia Meyakini Itu Sebagai Sebab Aja Padahal Itu Aja Tidak Boleh Jadi Yang Benar Itu Kita Bertawakal Kita Bulatkan Tawakal Kita Hanya Kepada Allah Tapi Tidak Dilarang Kita Untuk Mengambil Sebab Tidak Dilarang Kita Mengambil Sebab Tapi Kita Tidak Tetap Saja Tawakal Kita Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Orang Yang Tidak Bisa Begitu Tetap Saja Iktimatnya Tetap Saja Dia Menyantarannya Kepada Makhluk Meskipun Dia Menyantar Sebagai Sebab Saja Ini Bisa Jatuh Kepada Syir Asgar Sili Kecil Kita Kita Lanjutkan Nanti Selan Satu Ini Jangan Kau Tetap Di Salam TV Sahabat Turga Muslim Ikhwatifillah A'azani Allah Wa Iyakum Jamiyan Jadi Orang Yang bertawakal Kepada Selain Allah Tapi Ada Iktimatnya Ada Penyandarannya Ya Ada Penyandarannya Meskipun Dia Yakin Itu Sebagai Sebab Saja Semua Perkara Datang Dari Allah Ini Juga Tidak Benar Ini Syirku Asgar Jadi Bagaimana Kita Kita Bertawakalnya Hanya Kepada Allah Sebab Ya Sebab Saja Kita Mengambil Sebab Bukan Kita Bersandar Kepada Sebab Itu Enggak Bersandar Kita Kepada Allah Apa Enggak Boleh Kita Kerja Di Sama Raja Iktimat Kita Hanya Kepada Allah Ini Sebagai Sebab Doang Ini Halisan Yang ketiga Bentuknya Tadi Kita Katakan Tiga Bentuk Orang Yang bertawakal Kepada Selain Allah Pertama Dia bertawakal Dalam Bentuk Iktimat Dan Ta'abud Ini Syirku Akbar Kalau Dia bertawakal Kepada Selain Allah Tapi Ada Iktimat Meskipun Dia Meyakini Itu Ada Keimanan Dia Bahwa Itu Sebagai Sebab Aja Maka Ini Syirku Asgar Yang ketiga Bagaimana Bahwa Dia bertawakal Menyerahkan Bahwa Dia menyerahkan Sesuatu Kepada Seorang Seorang Itu Sebagai Gantinya Saja Dan Bahwa Yang Mewakilkan Ini Diatasnya Bahwa Yang Diwakilkan Ini Adalah Mewakilkan Ini Adalah Diatasnya Seperti Seorang Mewakilkan Seperti Seorang Itu Mewakilkan Kepada Seorang Wakil Dalam Membeli Dan Menjual Dan Seumpama Keduanya Dari Perkara-perkara Yang Bisa Digantikan Bagaimana Maka Ini Boleh Jadi Kalau Orang Bertawakal Kepada Orang Lain Yang Sifatnya Hanya Sebagai Naib Saja Ganti Itu Kan Dari Sisi Orang 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 Wakil Mewakilkan Itu Diatasnya Diatasnya Wakil Tadi Iya Kan Jadi Kalau Orang Bupati Nyuruh Asien Satu Pergi Berarti Ini Sebagai Wakil Yang Yang Mewakilkan Ini Lebih tinggi Derajatnya Seperti Apa Ketawakal Nisan Alal Wakil Seperti Tawakalnya Seorang Manusia Kepada Wakilnya Dalam Menjual Dan Membeli Kan Ada Kadang-kadang Diwakilkan Kamu Yang Beli Diutusnya Seseorang Atau Kamu Yang Jualkan Disuruh Orang Doan Nah Dan Yang Mim Matadukhulun Nyabah Yang Memang Bisa Diterima Pergantian Tentu Dalam Perkara-perkara Yang Bukan Ibadah Karena Kalau Ibadah Terkadang Kebanyakannya Itu Harus Kita Mubasyir Harus Langsung Solat Kan Gak Boleh Diwakilkan Sama Orang Kecuali Haji Barangkali Ini Boleh Niabah Memang Haji Badal Itu Haji Badal Itu Boleh Atau Kita Dalam Perkara Kurban Kita Wakilkan Sama Orang Atau Dalam Perkara Pernikahan Kita Wakilkan Sama Orang Untuk Menikahkan Anak Kita Itu Atau Kita Serahkan Kepada Pak Kua Yang Akan Menikahkan Ya Ini Perkara-perkara Yang Diterima Disitu Niabah Pergantian Maka Ini Tidak Mengapa Tidak Mengapa Dan Yang Mewakilkan Itu Tetap Saja Yang Paling Tinggi Derajat Maka Ini Jaizun Maka Perkara Ini Boleh Saja Kenapa Karena Sesungguhnya Ini Sifatnya Apa Saja Menyuruh Orang Sebenarnya Menggantikan Saja Jadi Tidak Ada Di Tidak Ada Di Tidak Tidak Ta'abud Dan Ini Tidak Menapikan Tawakal Kita Kepada Allah Dan Nabi S.A.W. Juga Mewakilkan Kepada Para Sahabatnya Terkait Dengan Membeli Menjual Dan Membeli Dan Seumpama Keduanya Artinya Nabi S.A.W. Juga Sering Menyuruh Sebagian Sahabatnya Untuk Menjadi Wakilnya Dalam Menjual Dan Membeli Gitu Belikan Kesana Apa Namanya Sesuatu Atau Jual Kala Ini Sesuatu Pernah Seperti Itu Dilakukan Nabi S.A.W. Dan Ini Tawakal Yang Bersifat Jais Jadi Ada Jadi Kalau Kita Ulangi Tawakal Ada Tiga Kalau Kepada Selain Allah Ada Tiga Bentuknya Pertama Tawakul Dalam Sifat Iktimat Penyandaran Dan Ibadah Maka Ini Syirku Akbar Syirku Akbar Syirik Besar Yang Kedua Bertawakal Kepada Seorang Ya Yang Dia Iktimat Dia Bersandar Kepada Orang Tersebut Meskipun Keimanan Dia Itu Sebagai Sebab Aja Seperti Katanya Tawakalnya Kepada Siapa Kepada Raja Raja Dalam Untuk Mendapatkan Kehidupan Mereka Gitu Kan Ini Tidak Dibenarkan Dan Ini Termasuk Syirku Asgar Jadi Bagaimana Apa Kita Kerja Boleh Tapi Tetap Tawakal Kita Itu Bulat Hanya Kepada Allah Gini Sebab Saja Tidak Ada Kita Iktimat Tidak Ada Kita Penyandarannya Penyerahannya Kepada Mereka Para Raja Atau Kepada Para Apa Namanya Pemimpin Pemimpin Tersebut Ya Taib Ini kan Terkait Dengan Hati Tentunya Ini Urusan Hati Yang Ketiga Kita Tawakal Kepada Seorang Yang Maksud Tawakal Disini Adalah Menggantikan Dan Menggantikan Kita Dalam Perkara Apalagi Satu Tugas Yang Bisa Diwakilkan Tidak Masalah Maka Ini Boleh Saja Yang Ketiga Ini Dan Perkataan Allah Yang Dikutip Oleh Syekh Al-Islam Yata Rahimah Allah Kepada Zat Yang Maha Hidup Yang Tidak Pernah Mati Mereka Para Ulama Mengatakan Sesungguhnya Hukum Apabila Dihubungkan Dengan Satu Sifat Menunjukkan Tingginya Sifat Tersebut Wata Wakil Al- Wata Wakil Al- Al- Hayyi Kepada Yang Zat Yang Maha Hidup Yang Tidak Pernah Mati Ini Hukum Dihubungkan Dengan Sifat Hukum Hukum Hayat Hidup Yang Dihub Hukum Hidup Dengan Sifat Apa Sifatnya Yang Tidak Pernah Mati Yang Menunjukkan Sifat Tersebut Adalah Apa Namanya Tinggi Sekali Artinya Apa Artinya Disini Bahwasannya Allah Maha Hidup Yang Gak Pernah Mati Gak Pernah Mati Sifat 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 Yang Tidak Pernah Mati Maka Bagaimana Itu Menunjukkan Tingginya Sifat Tersebut Sifat Sifat Haya Bahasanya Allah Maha Hidup Dan Ini Menunjukkan Kesempurnaan Kehidupan Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Ada Mengatakan Limadha Lam Takun Al-Ayat Watawakkal Al-Qawiyyil Aziz Watawakkal Al-Qawiyyil Aziz Lian Al-Quwata Wal-Izzata Ansap Pima Yabdu Kalau Seandainya Ada Mengatakan Kenapa Tidak Ayat Kenapa Tidak Ayat Watawakkal Al-Qawiyyil Aziz Bertawakkal Engkau Kepadak Yang Maha Kuat Yang Maha Perkasa Justru Ayatnya Kan Watawakkal Al-Qawiyyil Lathilah Yang Murkan Kenapa Kenapa Tidak Ayat Itu Datang Saja Watawakkal Al-Qawiyyil Aziz Bertawakkal Engkau Kepada Yang Maha Kuat Yang Maha Perkasa Lian Al-Quwata Lu'izzata Ansap Pima Yabdu Karena Kekuatan Dan Kemuliaan Itu Lebih cocok Pima Yabdu Pada Hal Yang Terlihat Artinya Dalam Perkara Ini Sebenarnya Menur Akal Kita Yang Lebih Cocok Itu Watawakkal Bukan Kepada Al- 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 Aziz Bertawakkal Kepada Yang Maha Kuat Lagi Maha Perkasa Kan Gitu Itu Lebih Lebih Ini Kayaknya Gitu Kan Tapi Allah Menatang Kalian Apa 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 Rahsia Yang Disini Pal Jawab Maka Jawabnya Apa Jawabnya Adalah Bahawa Sungguhnya Manakala Sonam Sonam Asnam Yaitu Patung Patung Yang Bersandar Kepadanya Mereka Mereka Penyembahnya Yang Para Penyembahnya Bersandar Kepada Pada Tersebut Bimanzilatil Amwat Patung Patung Itu Sesungguhnya Posisinya Dalam Keadaan Mati Sebagaimana Allah Firman Dan Mereka Menyeru Kepada Selain Allah Mereka Tidak Bisa Menciptakan Sesuatu Sementara Mereka Pun Diciptakan Mereka Itu Hidup Tanpa Mereka Itu Mati Tanpa Hidup Dan Mereka Tidak Menyadari Bahwa Mereka Akan Dibangkitkan Itu Jadi Maksudnya Apa Disini Relepansinya Atau Hubungannya Bahawa Sonam Sonam Ataupun Patung Patung Yang Para Yang Para Pemujanya Yang Para Apa Namanya Para Penganutnya Yang mereka Berpegang Kepada Patung-patung Tersebut Yang Nyata-nyatanya Patung-patung Itu Amuat Yaitu Mati Sebagaimana Allah Katakan Dan Mereka Menyeru Kepada Selain Allah Yang Mereka Seru Selain Allah Itu Tidak Bisa Menciptakan Sesuatu Apapun Sementara Yang Menyembah Dan Yang Disembah Itu Diciptakan Oleh Allah Mereka Itu Hidup Mereka Itu Mati Tanpa Hidup Mereka Apa Sifat Patung Patung Itu Amuat Mati Apa Sifat Allah Yang Tidak Seperti Sifat Patung Itu Allah Maha Hidup Yang Tidak Pernah Mati Bersama Dengan Itu Allah Mengatakan Dalam Ayat Yang Lain Dan Mertawakala Engkau Kepada Yang Maha Perkasa Lagi Maha Penyayang Dalam Surah Ashwara Ayat 2017 Karena Memang Izzah Yang Keperkasaan Itu Lebih Cocok Dalam Pihada Siak Yaitu Dalam Bentuk Ayat Ini Intinya Ikhwan Dan Akhwat Para Pemeriksa Salam TV Yang Berbahagia Bahawa Kenapa Allah Mengatakan Bertawakal Alal Hayy Lathila Yamun Bertawakal Engkau Kepada Yang Maha Hidup Yang Tidak Akan Pernah Mati Kenapa Allah Tidak Katakan Bertawakal Kepada Yang Maha Kuat Yang Maha Perkasa Kenapa Yang Allah Pilih Alal Hayy Lathila Lemut Kenapa Tidak Alal Kaui Yang Maha Kuat Yang Maha Perkasa Jawabannya Adalah Manakala Sonam Sonam Ataupun Patung Patung Yang Bersantar Kepadanya Para Pemeluk Para Penganut Ini Biman Zilatil Amuat Semuanya Mati Semuanya Sebagaimana Allah Katakan Mereka Menyerus Mereka Tidak Menciptakan Sesuatu Apapun Sementara Mereka Diciptakan Juga Mereka Mati Patung Patung Itu Mati Yang Tidak Bisa Hidup Dan Mereka Tidak Menyeri Bahwa Mereka Akan Dibangkitkan Jadi Ini Jelas Bahwasanya Yang Allah Ingin Sampaikan Disini Bahwa Kenapa Kita Harus Bertawakal Kepada Yang Maha Hidup Karena Kalau Bukan Kita Bertawakal Kepada Maha Hidup Siapa Lagi Yang Maha Hidup Kalau Bukan Allah Bertawakal Kepada Patung Patung Yang Nyata Niatanya Di Amwat Mati Yang Gheru Ahya Tidak Hidup Tidak Mungkin Maka Tawakal Kita Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Allah Ingin Mengatakan Kalau Anda Bertawakal Kepada Allah Maha Hidup Tidak Seperti Tawakal Mereka Yang Menyembah Selain Allah Yang Nyata Barang Mati Yang Tidak Hidup Maka Kita Bertawakal Kepada Allah Yang Dia Hidup Yang Tidak Akan Mati Dan Juga Dalam Ayat Lain Tertunya Ada Allah Mengatakan Dan Bertawakal Kepada Maha Perkasa Dalam Ayat Ini Betul Yang Lebih Cocok Kata Kata Izzah Tapi Di Ayat Yang Kita Katakan Kenapa Karena Orang Bertawakal Kepada Allah Itu Sengguhnya Bertawakal Kepada Yang Mati Kalau Orang Bertawakal Kepada Allah Maka Orang Itu Bertawakal Kepada Yang Maha Hidup Yaitu Siapa Yaitu Allahu Azza Wajalla Tampaknya Waktu Kita Sudah Berakhir Kita Akan Lanjutkan Nanti Pada Pertemuan Yang Akan Datang Mudah-mudahan Allah Mudahkan Kita Untuk Bisa Kembali Bertemu Dalam Cara Kajian Kita Ini Hadaw Sallallahu Sallam Wabarak Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Asuhab Subhanak Allah Bi Hamdika Asyadu La Ilaha Ila Anta Astaghfir Waduh Wilaika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh